Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas Ting Ting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton! Kini sang ibu, Umi Kalsum tampak memberi lampu hijau apabila Boy William mau mendekati anak sulumnya itu. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi Boy William untuk mendapatkan restunya, yaitu menjadi muhalaf, doain aja jadi muhalaf, ucap Umi Kalsum dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Kendati demikian, Umi Kalsum mengatakan tak ada yang tahu mengenai jodoh seseorang. Ia juga tidak terlalu berharap Boy William akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting. Istri Abdul Rozak menegaskan bahwa ia tidak melarang Boy William jika ingin mendekati sang anak, asal sanggup menjadi muhalaf, insya Allah. Kita nggak tahukan ya jodoh. Kalau dia mau muhalaf ya silakan, jelas Nenek Bilkis Humairah Razak, aktor dan presenter bernama lengkap William Hartanto atau yang akrab bisapa Boy William ini lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1991. Ia lahir dari pasangan Hartono Hartanto dan Yulianti Lasuardi. Boy William menganut agama Kristen Protestan, sementara itu, kedua orang tuanya selalu mendukung keputusannya, termasuk urusan jodoh. Ia mengatakan orang tuanya akan selalu senang dengan pilihannya. Mereka happy aja sama pilihan anaknya, happy aja kita mau berteman sama siapa aja, ujar Boy William. Orang tua Boy juga menerima siapa saja yang akan menjadi menantunya dan akan merangkul sebagai keluarga. Ibarat kata kita mau berjodoh sama siapa aja mah mereka menerima, terangnya. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Selamat datang di Candika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inting, tapi berisi yang akan menghibur Anda, jangan lupa subscribe, dan share. Sub indo by broth3rmax